Pelaksanaan sholat id di kota Pontianak, pemerintah kota Pontianak berencana tetap akan melaksanakannya, namun melihat situasi perkembangan COVID-19. Sesuai edaran dari Menteri Agama, pelaksanaan sholat id dapat dilaksanakan bagi daerah yang masuk zona hijau dan kuning. Pemerintah kota Pontianak terus memantau perkembangan angka COVID-19 di masyarakat, meski saat ini kota Pontianak masuk dalam zona kuning, namun kenaikan kasus COVID-19 masih cukup rawan terjadi. Wali kota Pontianak bahasan mengatakan, pemerintah kota Pontianak tetap akan melaksanakan sholat id di halaman depan kantor wali kota, namun masyarakat dihimbau untuk tetap taat menerapkan protokol kesehatan. Dari kebetulan dari Kementerian Agama, Bapak Busyaku menyampaikan dengan surat edaran tentunya, bahwa kita boleh melaksanakan ritual ibadah sholat id di fitri, namun tetap dengan protokol kesehatan, dan apabila di suatu daerah itu masuk zoning atau zona hijau dan kuning, itu diperbolehkan, namun tetap 50% dari kapasitas tempat atau lokasi atau masjid lapangan dan sebagainya. Dan apabila termasuk zona oranye dan merah, itu sebaiknya tidak melakukan, dan melaksanakan sholat berjemah, namun tetap melakukan sholat id di fitri, itu di rumah masing-masing, karena sifatnya kan sholat id di fitri ini sumnah, seperti itu. Sesuai dengan surat edaran Menteri Agama, hanya wilayah yang masuk zona hijau dan kuning dapat melaksanakan sholat id di lapangan terbuka. Dari Pontianak, Barlian Pasore, INews melaporkan.